Isu minimnya investasi yang masuk ke IKN sempat membuat suasana memanas saat debat perdana Cawapres pada Jumat 22 Desember lalu. Topik tersebut ditanyakan oleh panelis, tetapi muncul dari para kandidat sendiri. Lalu, siapa yang paling diuntungkan dari isu tersebut? Mulanya, Cawapres nomor 2, Gibran Raka Buming Raka menyampaikan komitmen pasangan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan pemerataan pembangunan IKN. IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur merupakan simbol pemerataan pembangunan Indonesia karena akan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Gibran saat debat menyebut banyak pihak yang mengira pembangunan IKN akan dibiayai sepenuhnya dari anggaran negara. Padahal, APBN hanya menanggung 20% biaya pembangunan karena 80% lainnya berasal dari para investor domestik dan asing. Pernyataan itu pun ditanggapi oleh Cawapres nomor 3, Mahfud MD, dan mengatakan pasangan ganjar Mahfud sepakat pembangunan IKN harus dilanjutkan. Namun, Mahfud tergelitik dengan pernyataan Gibran soal pendanaan IKN tersebut. Pasalnya, menurut Mahfud, ratusan ribu hektare tanah sudah dikuasai oleh pengusaha tertentu. Mahfud mengatakan seharusnya pendanaan sesuai dengan tujuan awal, yaitu mengundang investor. Tetapi, berdasarkan yang Mahfud ketahui, justru belum ada satu pun investor yang masuk ke IKN. Lalu, Mahfud pun kembali bertanya kepada Gibran untuk menyebutkan investor yang sudah masuk ke IKN berdasarkan pengetahuan Gibran. Saat menjawab pertanyaan itu, Gibran pun meminta agar sepulang dari acara tersebut, Mahfud mencari di Google terkait investor yang sudah masuk ke IKN. Di sisi lain, Cawapres nomor 1, Mohaimin Iskandar, menyampaikan bahwa pasangan Anis Mohaimin sejak awal tak berencana untuk melanjutkan pembangunan IKN. Pasangan Amin beralasan karena masih ada hal lain yang lebih mendesak untuk dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang. Mendengar pernyataan itu, Gibran lalu mempertanyakan konsistensi Mohaimin karena sebelumnya pernah ikut potong tumpeng saat peresmian IKN. Terlepas dari perdebatan itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN, Agung Wicaksona mengungkapkan, bahwa sudah banyak investor domestik yang masuk dalam pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Menurut Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, total investasi yang telah ditanamkan di IKN selama 2023 telah mencapai Rp41,4 triliun. Khusus untuk investasi asing, Agung juga mengatakan bahwa sudah ada investasi dari FIFA yang rencananya akan membangun pusat pelatihan untuk PSSI. Korea Selatan, Singapura, Jepang, Cina, dan Malaysia juga masuk dalam daftar lima besar calon investor asing di IKN. Kemunculan isu IKN dalam debat cawapres itu, menurut Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangisharwi Kaniago, sebenarnya menguntungkan Gibran. Dengan menggunakan isu IKN, Gibran bisa menyerang kelemahan lawan. Terhadap Muhaimin misalnya, Gibran bisa menyerang dengan isu inkonsistensi sikap Muhaimin soal IKN. Sementara terhadap Mahfud, karena dia juga berada di dalam pemerintahan sebagai menkopol hukam, tentu tak bisa secara frontal menolak IKN. Sementara terhadap Mahfud.